Usai pasukan tempur udara membombardir pembangkit listrik keras Katib dan fasilitas penyimpanan minyak di Pelabuhan Hodeidah dengan menggunakan pesawat tempur F-35 pada Sabtu 20 Juli 2024 dini hari kini Israel menaikkan statusnya menjadi siaga. Informasi ini diketahui publik setelah saluran 12 Israel melaporkan bahwa Angkatan Udara Israel di seluruh wilayah, khususnya diilat dalam keadaan siaga tinggi dan bersiap untuk melakukan patroli udara dengan jet tempur telah ditingkatkan. Laporan tersebut diperkuat dengan pernyataan komentator urusan militer Channel 13 Alon Ben David yang menyatakan bahwa Israel dalam waktu dekat akan memasuki hari-hari konfrontasi dengan Yaman di Israel. Ada keyakinan kuat bahwa kita mungkin memasuki hari-hari konfrontasi dengan Yaman. Ujar David Adapun peningkatan status dilakukan untuk mengantisipasi adanya serangan balik yang akan dilakukan militan Houthi dalam waktu dekat. Terlebih pasca Israel melakukan serangan udara ke Pelabuhan Hodeidah, Houthi berjanji akan kembali menyerang Israel. Kami menegaskan bahwa agresi brutal ini hanya akan meningkatkan tekad dan ketabahan rakyat Yaman dan angkatan bersenjata mereka yang berani. Melanjutkan dan meningkatkan dukungan mereka terhadap Gaza. Kata jurubicara Houthi, Mohamed Abdul Salam melalui laman sosial media X. Tak dirinci kapan Houthi akan mulai mengintensifkan serangan balasan ke Israel. Namun jurubicara YAF, Jenderal Yahya Sari, mengatakan bahwa pasukannya tengah mempersiapkan diri untuk perang panjang dengan Israel hingga agresi berhenti dan pengepungan terhadap Gaza dicabut. Terima kasih telah menonton!